Pemisah Forum Komunikasi Pimpinan Kejamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung meluncurkan mobile vaksin guna mempercepat program vaksinasi di wilayah Kejamatan Cicalengka terlebih di daerah pelosok. Untuk program mobile vaksin tersebut disediakan dua unit mobil milik desa Nagruk dan desa Tenjolaya, hasil pemberian dari Pemprov Jabar yang merupakan bonus setelah dua desa tersebut menjuari lomba desa tingkat nasional. Guna mendukung program percepatan vaksinasi COVID-19 nasional, Forum Komunikasi Pimpinan Kejamatan atau Forkopim Cam Cicalengka, Kabupaten Bandung meluncurkan dua unit kendaraan milik desa Nagruk dan desa Tenjolaya yang disulap menjadi mobil vaksin keliling di terminal Cicalengka, Senin pagi 13 September 2021. Dua unit mobil ini nantinya akan menjangkau ke berbagai desa di Kecamatan Cicalengka untuk pelayanan vaksinasi bagi masyarakat, terlebih yang berada di pelosok. Kedua unit mobil ini merupakan bonus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah dua desa tersebut menjuarai lomba desa tingkat nasional beberapa waktu lalu. Peluncuran dua unit mobil vaksin ini dilakukan oleh Kapolresta Bandung, Kombespo Hendra Kurniawan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana. Satu unit mobil vaksin langsung menuju ke salah satu desa pelosok untuk melakukan sosialisasi, sementara satu lainnya langsung melayani vaksinasi di tempat launching bagi 100 orang warga yang sudah didata sebelumnya. Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan mengapresiasi inovasi yang dilakukan Vorko Pimcam Cicalengka, meski jumlah penerima vaksin di Kecamatan Cicalengka sudah sekitar 50 persen, dari total kurang lebih 93.000 jiwa penerima vaksin. Kombespo Hendra Kurniawan berharap Vorko Pimcam lain pun bisa berinovasi atau mengikuti langkah Vorko Pimcam Cicalengka, agar target percepatan vaksin sebanyak 80 persen di akhir tahun bisa terrealisasi. Ini sangat kami apresiasi komunikasi, koordinasi, dan kerjasamanya, sehingga tadi kita sama-sama mendengar untuk Kecamatan Cicalengka ini sudah mencapai 50 persen. Saya berharap rekan-rekan dari kesamatan lain melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi, sesuaikan dengan wilayahnya masing-masing, manfaatkan sarana yang ada dan komunikasi koordinasi yang sudah terjalin selama ini. Hal serupa diurtarakan Kadinkes Kabupaten Bandung, Grace Mediana. Pihaknya mengapresiasi penuh inovasi mobil vaksin ini karena bisa membantu proses percepatan vaksinasi. Grace Mediana mengatakan vaksinasi di Kabupaten Bandung baru mencapai 20 persen dari total target 80 persen. Hal tersebut karena terkendala distribusi dosis vaksin yang masih terbatas jumlahnya. Bu, dari target 80 persen akhir tahun ini sudah berapa persen sibuk di Kabupaten Bandung yang sudah dipaksin? Memang secara total di Kabupaten Bandung mungkin sekarang baru 20 persen lebih lah, mendekati 21 persen. Karena ini juga kemarin adalah adanya hambatan terhadap dropping vaksin dari pusat. Sehingga kita juga menjadi ada satu waktu yang kosong ya Pak ya, yang sudah menjadi perhitungan target. Inovasi seperti mobil vaksin atau semacamnya diperlukan untuk membantu program percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan 80 persen masyarakat mendapat vaksin agar herd immunity 2022 bisa tercapai dan bisa mencegah atau meminimalisasi penyebaran COVID-19. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Rezi Tia Prasaja, Bandung TV